Tempat pengolahan sampah yang berlokasi di Kelurahan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, dikeluhkan warga karena timbulkan bau tidak sedap. Sampah yang mayoritas berasal dari rumah tangga itu juga dikeluhkan karena melebar hingga ke jalan. Warga yang juga sebagai petugas kebersihan, Boy menuturkan lokasi pengolahan itu sempat diprotes karena sampah yang menggunung itu sampai lari ke jalan. Ia kemarin sempat diprotes, tapi sekarang udah diperbaikin, katanya kepada wartawan, selasa 21 Mei 2024. Boy berujar bahwa sampah yang ada di tempat pengolahan itu merupakan sampah yang berasal dari apartemen dan daerah lain. Lokasi pengolahan tersebut, kata dia, memang dijadikan tempat penampungan apartemen dan rumah tangga membuang sampah. Ia ada yang dari apartemen. Nah nanti di sini dipilah lagi, katanya. Boy sendiri bertugas mengangkut sampah sekaligus melakukan pemilahan. Sampah yang berbahan dasar kaleng hingga plastik dipisahkan dan nantinya dilempar ke tempat pengolahan. Itu banyak itu, tempat pengolahan. Jadi dokter sini oper ke sana, tempat pengolahan, baru dioper lagi, jelasnya. Oh, sampai pinggir-pinggir ya? Ini sampah dari mana sih, Pak? Kalau boleh tahu? Nggak tahu dah. Katanya ada yang dari apartemen gitu ya? Apartemen, di semua. Oh, dibuangnya ke sini? Iya. Nanti dibuang lagi. Dibuang lagi, tapi kok malah numpuk sih, Pak? Nggak, karyawannya sedikit. Oh, orang sampahnya ya? Iya, pada saya nih nyari. Tapi tiap hari ada, Pak, yang ini? Ada. Biasanya kapan, Pak? Diambil dari pagi ya, Pak? Malam. Oh, biasanya malam? Iya. Setiap hari atau beberapa hari sekali, Pak? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Ntar bahan-bahan ini diolah hari, diolah hari. Tapi ini nggak habis-habis, Pak? Nggak, nggak habis-habis. Mana habis karyawan sedikit? Berapa sih, Pak, yang Bapak tahu, Pak, karyawannya, Pak? Yang ini aja empat. Saya aja tujuh. Oh, Bapak termasuk karyawannya tuh? Iya. Bapak termasuk, maksudnya, orang inian, apa? Kebersihan? Iya, iya. Hmm, gitu. Pak, ini tumpukan sampah sebanyak ini tuh udah dari tahun berapa sih, Pak? Kalau Bapak tahu. Ya, nggak. Sampai tahunan, nggak ya? Oh, nggak sampai tahunan? Nggak. Paling satu bulan. Itu tanah udah pada nungkus. Ini berarti setiap pagi tuh datang sampah baru atau gimana, Pak? Iya, baru. Habis itu tumpukan. Datangnya tuh pas kapan, Pak? Pagi, siang, apa? Malam. Biasanya malam sampah datang. Diangkutnya tuh sama mobil-mobil apa itu, Pak? Ini simpat. Ini mobil kecil. Oh. Itu sampah-sampah dari berbagai daerah? Iya. Tapi memang disini... Terima kasih. Terima kasih telah menonton!